ketika nafal awal persiapan kerikil 49 soalnya tanggal 13 dia kembali ke Mekah tapi karo nafarshani iki sampai 70 kerikil di akobah tanggal 10 hiji 7 kali dua itu ya terus tanggal 11 ula usta 70 kalau nafarshani kalau nafarshani kalau nafarshani 40 sembi sembilan Allahu Rabbi Al-Fatiha A'udhu lalaminah syobanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminah rahmanirrahim marijamiddin Iyakana amdua Iyakana astairidina suratul mustaqim suratul ladin alam ta'alimin mahduh alim labbalin amin Bismillahirrahmanirrahim Qalalmusunifu rahimu Allah ta'ala wa nafarshani bihi wa biulumihi Fidharu ini amin Wa sunanuhu utai bira bira sunai adus Ayil husri tegesi adus Iku khom satu asyaa lima bira bira perkoro Atasmiyatu rupane moco bismillah Wal wudhu ulan wudhu Kamilan hali sempurna Qoblahu ing dalem sa'durungi adus Qoblahu ing dalem sa'durungi alhuslu Qoblahu ing dalem sa'durungi alhuslu Wa yanwi lan niat Bihi kelawan wudhu Sopo al mukta silu wongkang adus Sunnatal husli ing sunay adus Saharate intajarodat lamun dewi Apa jana batuhu Lapa sepi Intajarodat lamun sepi Apa jana batuhu jinabate mukta sil Anil hadas sil azhuri sangeng hadas silu Wa ilah lamun ora tajarodat Nawa mongkoni at sabo mukta sil Bihi kelawan wudhu al azhuro ing Ngilangi hadas silu Sunnah-sunnah wudhu ada lima perkara Yang pertama adalah membaca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ya kadang-kadang Uang hadas besar Atau jinabat itu dilarang membaca Al-Qur'an Dilarang baca Al-Qur'an Dilarang baca Al-Qur'an Sedangkan bismillah Termasuk ayat Al-Qur'an Ya mongkoni dibatih Mongkoni dibatih Mongkoni dibatih Lurung adus Lurung suci kan Kok mongkoni bismillah Bismillah Ya bismillah dibatih Nama lurungnya wudhu Sunnah Sunnahnya adus Nama lurungnya wudhu Wudhu dengan sempurna Sebelum Sebelum mandi Pertemuan Julwis Tak terangke Sudah saya jelaskan Bahwasanya Ketika akan wudhu Iki disunahkan Ketika akan mandi Disunahkan Berwudhu Berwudhu dengan sempurna Karena Jadi dokter ini Paling orang Kaki ini Ketika dibasuh Keringatan Panas Panas Moro-moro Biori Kadang-ngalah Masuk angin Ada yang masuk Angin Ya Nah dengan wudhu kan Otomatis Wudhu dengan sempurna Kan kakinya Nanti dibasar Wudhu dengan sempurna Niyati Niyati Niyat Sunayatus Yang memang Dia belum batal Niyati Diniati Sunatal Husli Nah itu wudhu Sunatan Nak memang Durung batal Jika Dia Sepi dari Hadas Hadas kecil Umumnya Pak Hadus Ya Apa jenisnya Terus batal Orang Wudhu Dan Hadas kecil Ada yang Lirafil Adhasil Azhari Biasanya Biasanya Lirafil Adhasil Azhari Fardol Lila Ita'ala Lirafil Adhasil Azhari Nah itu wudhu A Fardol Lila Ita'ala Ya Pada umumnya Seperti itu Tapi Niyati Adus Nak Sampai Batal Pak Eh Contoh 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 Sampai Ngemek Batal Pak Sampai Mesti ini kan Apa jenisnya Junup 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 Mimpi 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 Sampai Tetapi Sampai Kotoran Sampai Lirafil Dan Adhasil Azhari Selamat Kalau Jarang Masih Mimpi Adus aku jadi wudu lho kesehatan ini basah senjata ini penuh dengan ya otomatis dibersihkan bersihkan sama seorang emak ya apa mesti ini pasti batal wudu ini pasti dia itu hadas kecil soalnya apa? memegang senjata ya yang paling gampang oh jom bayangnya ini kok lho kitanain ya itu lho kitanain memajibkan mandi bertemunya dua alat kelamin dimekmek parah ya semuanya batal batal ya niatnya tidak batal ya orang niat sunat al-gusri niatnya tetap seperti biasa lirofil hadasil as as kori oh no jadi kata-kata sunat al-gusri jika dia belum batal wudu ini jika dia belum berhadas kecil jika berhadas kecil niatnya ya lirofil hadasil as as kori nah ini kenyataannya tetap dihadas kecil kabe masa mimi ya bismillahirrahmanirrahim sunatnya wudu yang ketiga adalah menggerakkan tangan menggerakkan tangan pada anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan tersebut menggerakkan tangan gosok tekan anggota yang mampu terjangkau ya gosokan menggosok tubuh menggerakkan tangan sampai anggota badan sampai dasat yang bisa terjangkau oleh tangan tersebut bisa terjangkau terjangkau ya wakyu baru lantin ibarat ake anheidel imrori sang ikilah ngelako ake bidalki kelawan kosoan menggosok tubuh minat bidalki kelawan kosoan kesunahan yang nomor tiga adalah kosoan menggosok tubuh jadi kosoan jadi nyamploning kali biur kolam renang biur mentah tapi disuna kosoan tetepan sampai anggota badan yang bisa dijangkau oleh tangan ya wal muwalatu wal muwalatu langkapeng papate muwalah nuli nuli langsung selesai mandini orang kayak peketerangan ini dicicil malamnya hanya kepalanya saja paginya melanjutkan kepala kebawah mulai leher kebawah ngantin anjar yang pemalu reakui nah malam ini ini apa kepalanya saja nanti terus mulai di bawah kepala leher sampai bawah sampai kaki ini melanjutkan berarti dia tidak muwalah tidak langsung selesai ini boleh tapi tidak mendapatkan kesunaan muah mualah wah sabah kohlan wes disik apa makna makna muwalah fil budu iing dalam budu watak dimulyom nalan disik ake anggota kang tengen min sakwe saking sigaran lorun man saking sigaran lorun man mudah sel kenoman kenong halal yusro ngerek ake ngatas anggota kang kiri kesunahan yang nomor empat adalah mendahulukan anggota badan yang kanan sisi kanan dulu kemudian kiri karena atus kanan biur biur pancuran biur biur baru kepala sama niatnya boleh niat biur ini niat ketika masuk kaki itu itu harus berapa akhbari tangan itu tapi setelah di kebiur niat kepala berarti kudu harus terkena air semua tubuh rakyat itu kebiur mana niat mana sampai sampai ini bawa di kebiur karena karena kalau keterangan mbak daging ada tu kalau mbak daging juz wajabat ada tu Biasanya kalau mau ngga Kalau ngga, mau ngga Ngga, ngga, kepala ngga Kalau ngga, iya ngga ngga Dia ngga ngga Walaupun ngga, ya Lah, nih ngga, ngga ngga Kalo mau ngga Baik, kalau ngga ngga Ini termasuk nomor lima ya. Rambut, ngosokan, tangan pengteluh, terus nyela-nyela rambut dikosokin, disamponi. Tapi perlu diingat, saya ulang-ulang, ketika belum selesai semua, anggota tubuh harus merata di basuh dengan air. Kalau belum merata, jangan samponan dulu atau sabunan dulu. Setelah seluruhnya sudah di basuh dengan air, berarti hilang. Hadas besari, baru sabunan, samponan, sabunan, kosokan. Saya yang usung, kan? Kosoanku. Sampai, nengkali. Nah, usung. Sampai, nengkosokan kambut watu. Nengkolah-kolah obok, kubadih. Yang keremik, nangguni semen. Sampai pikirin, pasti kosoan ini watu. Saya koso. Saya nangguni shower. Dan shower ini, kosoan ini nangguni kayak apa? Jadi kayak apa? sepon 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 di mumpul karuan mumpul bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan di hubungannya mandi yang disunahkan ada 17 mandi yang disunahkan ada 17 mandi-mandi sunah ada 17 yang pertama adalah mandi-jumat lihat diri kedua orang ngadiri jumah lihat diri kedua orang ngadiri jumah waktuhu utawi waktuneng goslul jumah iku minalfajri sodiki sanggeng fajal sodik mulai subuh di sunah ke adus jum jum ah waktuneng waktuneng idul adus idul adha waktunya ikilah adus binis fulilayli kelawan tengah berarti mulai jam berarti mulai jam rolas ini harus disunahkan adus makanya sama nyantik ah sama idul adha idul fitri idul fitri ini rumah ya idul adha ini 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 adus jam loruh itu kesunahan itu keroyokan baru subuh abu ya tidak sampai ya saya kan harus ngerti ngaji tenang saja saya kan adus jam loruh jam telur ini adus bernura keroyokan subuh bulung subuh waktunya buah subuh wantri waktunya 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 saya kan ngindemi jam loruh sepi adus waktunya kesunahan adus idul adha aduh nah ini ngomong sakar mu adus jam setengah pitu itu rapopo lah setengah pitu tekan jam pitu pas dimulai jam pitu kurang separapat mulai kok jam pitu kurang separapat mulai jam 6 separapat pokyo itu idul fitri kalau itu lah aku jadi nomen-nomen nurung rabi wah ini kan nongkrong nongkrong korak turu lelekan itulah kalau aku kan orang turu ya adus kan ada yang ada adus saya saling pak adus ayo shalat itulah wudhu mengangkat mengangkat kan pertama kan sholat itu jam sholat sih, idulatah, jam 6.14 Allah sholat idulatah, kenapa terus ngurung, oke bedanya, sholat jumat dengan sholat idulatah sholat idul fitri, sholat jumat ini khutbah itu sih, khutbah ini sih, didahulukan nah idulatah, idul fitri khutbah setelah lah, kalau misalkan yang mau, kalau misalkan pagi turun, jadi tenang, pedih, oh jokhutbah, jokhutbah ini namanya kabar ini namanya kabar kayak sholat ngerti ini, kalau sholat ah, sebarang kalau misalkan merampok, bubar dia bingung ini sudah bubar mulai bingung, terus dia kayak lihat-lihat, kayak lihat-lihat ya Allah kusti nah sholat idulatah dan idul fitri ini khutbah kekeri aku kayak, buju orang-orang di buju kakak aku jengkel deh jadi aku meneng jadi tuahi gerika langsung mangkat mangkat wah tenang deh, khutbah gelar saja lalu dia ngerti lalu dia ngerti lalu, kok ini khutbah? dia kan mesti belok sepeda motornya orang-orang yang jengkel sepeda motornya langsung jengkel ngelar saja tapi dia ini jalan aku selesai ini jalan orang-orang yang juru-juruh ini jalan ini pojok kalau ada salaman dari sisi aku padahal tak tahu aku lelah kamu 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 bingung deh aku ini tidak sadar walaupun pinter tidak sadar sampai kejadian memalukan lulusan pesantren lali lalu aku saya lalu tidak 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 sampai lalu terus malah ngisen ngisen bismillahirrahmanirrahim wal istisqa ulan adus sholat istisqa hai tolabus sukya kena tolabus sakya kena hai tolap hai tolap hai tolabus sakya tegese nyupreh siraman min allahi sayang allah suwi kemarau nyaluk udahan jeningi apa jeningi istis sholat istiqa sholat istiqa ini ngelapangan karena itu yang dulu medjid seolah-olah pendungu matat-matat walaupun sudah tidak ngelebul tidak ngelapangan Allahumma saya tidak akan menjari ini pendal apa ya sholat sholat saya maling medeni sholat istiqa ngetes temenan mandi temenan kemarau jaman ini wali jaman kali juga jaman Allahumma sudah 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 ada yang saya ceritanya mangkat ini mangkat sholat istiqa ini ini sekarang panas mungkin sudah ini saya capeng ini capeng capeng saya capeng saya capeng saya capeng saya akan tenang saya jadi imam ini berarti sebelum berangkat itu semantap kalau ditotong hatinya bahwa saya sudah berangkat saya sudah berangkat saya sudah berangkat berangkat istri saya sudah berangkat kita panggungan ini dibayar pirong sambil gelap tidak membayar orang bu坏 sholat istri aduh wako wako kecuali sudah mantap tenang sholat istri apalah menyanyi seekian aku buka dengan tafsirmu Sakyan laka Sakyan laka Sakyan kenal Sakyan kenal Artinya apa? Semoga Allah menyegarkanmu Sakyan laka atau sakyan laka Semoga Allah menyegarkanmu Sangat kata Sakoyaski Sakyan Sakoyaki Sakyan Walhusufulan sholat gerono Bulan Walhusufulan sholat gerono Lilkomari Maring bulan Walhusufulan sholat Gerono Lishamsi Maring sering ini Khusuf Nganggu Khusuf Nganggu Khaf Nganggu Iki Lilkomar Nganggu Khusuf Iki Lil Lishamsi Bisa Yang pertama Adul Jum Kedua Mandi Idul Hari Raya Baik Idul Fitra Dua Yang ketiga Adalah Istis Yang keempat Yang keempat Adalah Gerhana Bulan Yang kelima Mandi Gerhana Mata Al-Ghari Walhuslu Lan nomor Neme Iku Adus Min Ajali Mos Selil Mayiti Sangking Arai Ngedusi Mayit Musliman Musliman Karena Ada Sopo Mayit Aw Kafir Arah Ngedusi Mayit Jadi Baik itu Islam Maupun Kafir Nomor Tujuh Wah Khafiri Lan Aduse Wang Kafir Yang ketujuh Adalah Mandinya Orang Kafir Ketika Masuk Islam Ilam Ya Junub Laman Orang Junub Sopo Kafir Fikufri Yang Dilem Kufir Kafir On Weng Lanang Ya Sudari Kecil Sampai Umur 20 Tahun Belum Pernah Junub Belum Pernah Mandi Belum Pernah Junub Iki Sunah Aduse Sunah Adu Bagi Orang Kafir Tersebut Sunah Mandinya Tapi ketika Sudah Pernah Junub Contohnya Kok Junub Sudah Anak Sudah Menikah Iki Mesti Pernah Junub Iki Mandinya Tidak Hanya Tidak Hanya Sunah Tetapi Wah Wajib Menurut Salah Satu Kaul Menurut Kaul Yang Lain Ketika Dia Masuk Islam Setelah Gugur Pas Iku Dia Baru Dilahir Dilahirkan Seperti Bayi Yang Baru Lahir Wes Jadi Rasanya Mikir Iki Junub Pernah Rasanya Mikir Kono Penting Adus Tapi Adus Su Sun Jadi Ada Dua Pendapat Ilam Ya Jenub Laman Ora Junub Sapa Kafir Fikufri Yang Kufri Kafir Alam Tahid Atau Rahat Sapa Al-Kafir Itu Wang Wadon Kafir Wailah Laman Ora Ilam Ya Jenub Wajab Bum Kewajib Apa Al-Wus Wadus Bagdal Islam Yang Dalam Islam Fil Asokhi Yang Dalam Kaul Kang Luwes So He Fil Asokhi Yang Dalam Kang Luwes So So He Wakilah Lantian Ucapake Yaskutu Gugur Apa Hadus Apa Goslu Ida Aslama Nalikani Manjing Islam Sapa Kafir Tapi Yang Lebih Dipilih Adalah Kaul Asok Tersebut Nah Umpam Dia Belum Junub Menjadi Sunah Ketika Sudah Junub Menjadi Wah Wajib Walma Junun Lan Nomor Walu Walma Junun Lan Majunun Nomor Delapan Walma Jununu Lan Edan Aduse Wong Edan Ketika Waras Wal Muma Alehi Lan Wong Ayan Ketika Waras Ida Afako Nalikani Waras Sapa Majulun Wal Mu Aleh Walam Yata Hakkok Lan Senaja Nor Nyoto Min Huma Saking Majulun Wal Mu Aleh Apa Ing Zalun Metu Mani Walaupun Belum Jelas Keluar Mani Atau Tidak Ya Nah Erum Jelas Keluar Mani Tidak Aduse Majulun Kalau Memaleh Iki Sunah Ketika Jelas Dia Keluar Mani Maka Mandinya Menjadi Wah Wajib Faintaha Kok Lamun Nyoto Faintaha Kok Komol Lam Kelam Nyoto Min Huma Saking Majul Wal Mu Aleh Apa Ing Zalun Ing Zal Atom Tum Mani Wajib Wajib Lalu Huzul Adus Alakul Neng Atas Sabin 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 Swici Min Huma Saking Majun Wal Mur Mal Min Huma Saking Majun Wal Mur Mal Huzul Huzul inda iro datil ikhromi nalikannya ngarep pakai ikhrom nomor nomor 10 10 berarti majnun itu 8 muqmalih 9 mandi ingin berikhrom mandi ingin berikhrom wala usulana adus inda iro datil ikhromi nalikannya ngarep pakai ikhrom urung ikhromi arep mau berangkat mandi wala farkolan orang beda wala farkolan orang beda itu maujud fihada lukus diri inda nikilah adus baina balihin antaranya wong balek wairi hilang liane balek tidak ada bedanya penting adus adusnya sunah wong pak lungo ikhrom iki sunah baik itu bagi orang balek atau yang belum balek yang belum balek yang ngadusi makni pakni ya belum balek cah balita ya pak lungo kan didusi pak lungo ya wala usulnya lukus ini balek wala bina majnun ini orang beda antaranya wong majnun wala bina wala dunia akal wala bina tohirin orang beda antaranya wong suci waha idin wong kang had fa'ilam yajid mongkola menoranemu sopa al muhrimu wong kang ikhrom al ma'abik ing banyu tayam mama mongkot tayam mongkot tayam mongkot tayam tayam mongkot tayam mongkrim woi spokoi umum secara menyeluruh wongkong napak menginginkan ikhrom iki adus disik baik itu laki-laki perempuan suci maupun had balek maupun tidak gila atau tidak iki disunah ke'ah adus di neorak ngubah nyusunah tayam tayam wongkoslu nomor piro nomor seolas wongkoslu lelah adus liduhu lima kata liduhu lima kata mebu krono manjing kota mekah limuh rimin keduongkang ikhrom bihajin kelamin haji umratin atau umrah baik itu haji atau umrah masuk kota mekah iki sunah adus walil wukuf ilan wukuf berarti nomor rolas walil wukuf ilan wukuf biarofa taing dalam tanah arofa wukuf di arofa vita si'i dhuilahi jati yang dalam tanggal songo dul hijah songo wukuf dul hijah jadi wonghaji kan rukun haji itu ada lima arkanul haji khumsatun rukun haji ada lima yang pertama adalah ikhrom beserta niat ya ikhrom beserta niat rukun haji nanti ada pacif haji sendiri rukun haji ada lima pertama ikhrom beserta niat ya yang kedua adalah wukuf di arofa yang ketiga adalah tawaf ifadho yang keempat adalah sa'i yang kelima adalah tahalul ya tahalul ini halku menyukur rambut atau menggunting rambut lah lima di ini ini nombor tertib monggo harkanu khumsatun dan wajib haji wajib haji pertama adalah niat apa ikhrom apa dari mikot ikhrom dari mikot mikot yang ini yang kelima yang ini yang ini yulam-lam yang ini kotrul manazil tapi yang ini yang medinah yang umrah ke indonesia yang medinah ini berarti berali ikhrom dari mikot yang kedua yang kedua adalah mabit di musdalifah pertama tanggal songo kan wukuf tanggal walu keadus kebih kemekah bermekah terus wukuf ini arofah tanggal songo terus bertanggal songo wukuf ini arofah wukuf ini arofah tanggal songo sembilan dulu hijah itu wukuf wukuf di arofah mulai berduhur sampai mbak rib mulai berduhur sampai mbak mbak rib wukuf di ikhram terus mbak ini arofah tanggal walu wukuf 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 arofah mulai berduhur sampai mbak rib wukuf mbak yukuf mbak 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 ada waktu mustajabah orang berduhur tekan mbak Rip anak kegiatan ada pengajian ada apa makanya orang sungguh waktu mustajabah adalah waktu setelah asar sampai mbak Rip itu mbak Rip aku bosan itu makanya kan setelah mbak Rip ini perjalanan di musdalifah wajib-wajib ikhram dari mikot mabit di musdalifah melempar jumroh mabit di minah atau wapadah ada li lima ikhram dari mikot yop, satu mabit di musdalifah mabit di minah melempar jumroh lima wajib haji nah rukun haji ikhram beserta niat wukuf di arofah terus towaf ifaldoh sa'i kemudian tahalau lah perjalanan ini ketika nganggupakan ikhram dari mikot dengan niat maka mau kalau ini kalau mau sampai mau gelombang haji kalau ini gelombang pertama wakipun haji ini larang gelombang pertama maka di di dinah di ziarah yang makanya kajian nabi melakukannya arba setelah baru berjalanan 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 mandik adus kagupak ikhram aku mau sholat adus terniat nawahidul haja wah tahu apa wakhram tubi nawahidul haja wakhram tubi bangkat ya ya baru berjalanan kemudian dari situ berjalanan ya ini tahu aku dulu ya kalau tuaf gudum tekan Mekah kok tuaf gudum sih baru 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 kami sih ram wukuf wukuf ini di ini Arofa sampai mahrif laban mahrif harus mabit di musdalifah sampai jam 12 malam ngulik kerikil musdalifah kuih ngulik kerikil 49 kalau 72 kalau tuaf gudum nafara awal atau nafara sana baru kamu sudah menjuku kerikil terus Minah tanggal 10 itu apa jadi romyul akobah malam jumlah akobah itu tanggal 10 terus mabit Minah tanggal 11 12 13 11 12 13 mabit di Minah tanggal 11 mabit tanggal 12 itu terus baru baru tawaf ifadah sa'i terus tahalul rampung tapi tanggal terulah ini Minah berarti nafara sa' san' tanggal 10 malam jumlah akobah ya terus tanggal 11 malam jumlah ulaustu akobah tanggal ulaustu akobah tanggal telulah ulaustu akobah nah pitu pitu tambah pitu pitu tambah pen telu selikur ya pitu tambah telu selikur ya bener ulaustu akobah sama tanggal telu telulah sikit nafar nafar sani tapi bapak aku jadi tau tanazul tanazul ngerti tanazul tanazul aku ber wukuk apa berbalang jumlah akobah itu tau wadisi biar bapakku melaku tanazul melaku baru tau itu ngelakuin aku ngelakuin tanazul berbalang jumlah akobah itu melaku meng makah tau wadisi berarti terus balik minah mabit minah balang jumlah wadisi nganggu pakaian biasa wadisi raih rom balang jadi sewalas rolas tekan tanggal telulas berarti nafar sani tekan tanggal berarti nafar awal jadi tanazul 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 itu kan jenis bingung ngelakuin ini tapi orang pengen tanazul itu yang dikatakan pemerintahan berkotoh jenis balang jumlah akobah terpaksa yang terpaksa itu jutaan manusia yang terawangan minah terawangan minah terus mati makanya ya pada umumnya pada umumnya ya kalau baru bar sisi hari tasrek 12-13 baru baling mekah baru baling mekah terus tawaf ifado sa'i baru sa'i terus tahalul selesai umumnya apa tanazul ya sampai yang istimewa ya sekarang mungkin jadi bapakku baru jadi tanazul baropo wukuf ni arofah mabit ni musdalifah ya mabit ni musdalifah tanggal 10 terus ni minah baling jumrah akobah baling jumrah akobah terus ngidep ni minah tanggal 11-12 tapi bapakku baru baling jumrah akobah ni mekah pelaku mekah baru baling ni 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 minah mabit ni minah tanggal 11-12 nah nafra awal sampai 11-12 nah kalau nafra sampai 13-13 wih segaya gambaran pahami sampai nak makan diri bismillahirrahmanirrahim 15-13 fitasi indilah hijjah tanggal sungguh wukum yang Arafah walil mabit lan nginap di musdalifata yang dalam musdalifah sunah adus arab nginap musdalifah sampai jam 12 sampai jam 12 15-13 jam jam ngotok kadang jam ngotok ayo cepetan ayo antri penting di daerah musdalifah kan melakukan ngorek krikil wali rom yiljimari asalasi wali rom yiljimari lan mareng balang jumroh asalasi kang telu vi ayami tasriki yang dalam piru-piro dinotas asalasati kang telu dinotas asalasati kang telu yuk ula usta ako ako ba fayat asilu mongko adus pemuk tasri rom yikuli yaumin mareng balangi saben saben dino min hasang salasah woslan kelawan adus amar rom yuk jumroh til akobah anapun utai malang jumroh akobah fiyo min nahri yang dalam tanggal 10 yang dalam hari raya itu laha di tanggal 10 akobah akabah jitok jumroh akobah jitok tanggal 10 lah tenggal tenggal 11 rolas tel lulas ini baru ulah usta akobah jumroh akobah pitu akobah pitu pitu berarti pitu selikor peng telu selikor peng telu swidak telu swidak telu 63 63 ditambah 7 70 70 70 70 kuising nafar san selalas selalas teluar dan nafar awal beri 70 dilongi selikur 40 sembi 9 ketika nafar awal persiapan kerikil 49 soalnya tanggal 13 dia kembali ke Mekah tapi kalau nafar ini sampai 70 kerikil akobah tanggal 10 7 kali pitu terus tanggal 11 ulah usta akobah pitu peng telu selikor tanggal rolas ulah astakobah selikor tanggal telu ulah astakobah 70 kalau nafar sani kalau nafar awal 49 sembilan walgus lu lanadus leto wafi lemolas tekan lemolas menitung sama yang ngitung tengah ini ngitung takri pinggir ini pinggir tetap jubil itu pas tapi ngitung tengah tekan lemolas wala lus lus lanadus leto wafi krono to waf aso diki kang bener kang temen kang meneri kano bito wafi kudumin kelawan to wadu kudum waifadha tena to wadha in to wadha to wadha to kudum to wadha to wadha to kudum kita berkunjung ketika baru datang to wadha termasuk rukun terus to wadha ketika akan kembali pulang ke negaranya wadha 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 kita akan masuk ke kota Madi Madinah takrib ditulis sama pitulas dan ini tidak ditutup ada malas orang lisa wadha 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 kaki pinggir ini 1 sampai 17 nah ini sampai lito wadha yang pinggir lisa wadha 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 yang penting secara teori ini ngerti beneran moga moga anak turun bisa haji kabeh bukak tentang bayari warang orang bayari larang orang orang bahayai 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 malang ini ngak solawat jeninya solawat ibrahim ya beneran digambang haji maka solawat ibrahim sholat yang tahiyat selawat ibrahim 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 kalau solawat tuas tau siul arzak Allah masyid ala siddh ma'am siddh tuas biha alina arzak batu has biha alina akhlaq wa ala siddh sal solawat haji solawat ya wes berman ini mungkin suwi-swi selawat mungkin muda sekarang saya porsi itu porsi haji selawas untuk porsi haji nomor urut terus ini 6,9 berarti 70 berarti tambahannya 45 juta orang lo lo dibenap 100 jadi kira-kira orang haji saya 70 2 berarti 140 juta berarti 150 juta ya porsi dihendak seket juta di sana untuk porsi seket juta untuk kursi nambah ini kan selawai ini bisa ini porsi porsi 25 nambah ini kok patang 25 dua kali lipat ya ya al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Jomidin Yiyakin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh